Jadi sistem belajar itu begini Di otak kita itu ada dua Otak sadar dan otak bawah sadar Insya Allah abang pernah katakan sebelumnya Otak sadar ini Kalau tidak diulang-ulang Maka ada critical thinking namanya Critical thinking itu Menolak sesuatu yang sulit difahami Jadi belajar pertama Kalau sulit itu akan tertolak Dibuang, belajar yang kedua Masih sulit juga akan tertolak lagi Belajar yang ketiga, ah rada faham nih Tapi belum bisa juga itu juga tertolak Begitu berulang-ulang critical thinking itu Akan menipis, nah ketika Critical thinking ini menipis Dia jadi faham, nah kalau sudah faham Bukan lagi di otak sadar Dia akan turun di bawah sadar Nah di bawah sadar ini Bisa jadi bentuknya adalah Reflek gitu, karena otak di bawah Sadar itu kerjanya sangat cepat sekali Dan pilihan-pilihan itu kadang-kadang Ada pilihan dalam bentuk pencitraan Artinya pilihan yang masih Dalam otak sadar, kalau saya begitu Itu nanti orang merasa saya tidak Tidak dermawan, ya sudah lah Saya coba untuk jadi orang yang baik Itu kan masih otak sadar tuh Pencitraan namanya Kalau amal itu bukan amal yang tulus Tetapi apabila memang sudah masuk Di dalam bawah sadar Dia tidak lagi mempertimbangkan Apa dampaknya kebaikan yang dia lakukan Meskipun orang tidak suka Dengan kebaikan yang dia lakukan Dia tetap melakukan Misalnya ketika ada orang ingin berbuat baik Tapi diceng-in Diceng-in itu apa ya Dibuli sama teman-teman Udah rajin banget Rajin banget Akhirnya males gitu ke masjid Kenapa sih Habis kalau jalan bang dibuli terus Dia tidak pedulikan itu Kenapa? Karena itu sudah menjadi Bukan lagi di otak sadar Tapi otak bawah sadar Nah orang yang kebaikannya masih dibikin-bikin Itu masih dalam taraf Di alam sadar tadi Sehingga dia mempertimbangkan Untung ruginya Nah pilihan-pilihan yang harus kita pilih Kadang-kadang itu bukan di otak sadar Masalahnya Langsung di bawah sadar Yang kadang-kadang kita milih Juga tidak kita sadari Kita langsung bereaksi seketika Melihat keadaan Lalu kita merespon Respon ini pilihan kita Sehingga ketika merespon dengan marah Merespon dengan tidak baik Akibatnya rentetannya panjang gitu Dan itu tidak bisa kita pikir-pikir Seketika begitu saja kita mengambil pilihan Nah itu tidak muncul Dalam otak sadar Tetapi seketika Reflek gitu ya Ahlak itu begitu Maka harus diulang-ulang tuh Makanya ada afirmasi Afirmasi itu Menyatakan diri Ayo dong kamu kan penyabar Ayo dong kamu kan penyabar Diulang-ulang menasihati diri Sehingga kalau kita mengulang-ulang Untuk menasihati diri Apabila terjadi sesuatu Sebentar kan aku mau jadi penyabar Masa sih aku harus marah gitu Jadi itu diulang-ulang kepada diri kita Maka pilihan-pilihan kita sebetulnya Bisa salah Apabila kita melihatnya Tanpa pengetahuan gitu Tetapi dengan pengetahuan Dengan ilmu yang tepat Maka pilihan-pilihan kita akan kelihatan Mana sebetulnya pilihan yang baik Meskipun wajahnya tidak kita sukai